Teknik pembiusan dan obat-obatan anti perlengketan yang sudah semakin banyak, anti adesi ya, itu memang memungkinkan untuk melakukan tindakan operasi sesar dalam hal ini berulang-ulang kali. Walaupun sekali lagi, idealnya kalau kita bicara itu kurang lebih 3 kali sesar ini. Sebenarnya tidak ada penelitian yang pasti berapa sih maksimal operasi sesar itu. Cuma yang pasti, semakin sering operasi sesar, semakin tinggi resikonya. Resiko apa? Resiko perlengketan pada operasi-operasi berikutnya. Resiko terjadinya perdarahan, resiko-resiko seperti placentanya itu melengket di rahim, kayak placenta akreta, itu semua semakin meningkat dan mempersulit operasi sesar yang selanjutnya. Sebenarnya kalau ditanya jarak aman, itu dilihat dari banyak faktor ya, termasuk bagaimana usia anak yang sebelumnya. Nah idealnya memang kalau operasi itu jarak anaknya itu sekitar 2 tahun lebih, 2-3 tahun. Nah jarak persalinan, jadi kalau umpamanya dia sesar pertama di tahun 2022, terus dia mau hamil lagi, sesar berikutnya mungkin idealnya di tahun 2024. Jadi dia hamil di tahun 2023, contohnya kayak gitu. Cuma memang ini faktornya itu banyak ya, termasuk salah satu juga dari usia ibu. Ada atau tidaknya penyakit si ibu? Bagaimana kondisi anak yang sebelumnya? Normal, sehat, perlu perhatian khusus, itu semua kita nilai di situ. Tapi kalau semua normal, memang idealnya kalau bisa kurang lebih sekitar 2 tahun lah, dari sesar pertama ke sesar yang kedua. Yang sudah sangat pasti ketika yang terjadi namanya kondisi panggul sempit. Jadi si ibu ini, ibu hamil ini memang panggulnya sempit, sudah diperiksa sama dokter, dipastikan tidak akan bisa melahirkan normal. Nah kondisi ini, dia mau hamil pertama, kedua, ketiga, keempat, pasti harus sesar. Karena jalan lahirnya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan bayi dari rahim ke luar vaginanya. Jadi sayatan pada operasi sesar terbagi 2 ya. Sayatan yang horizontal dan sayatan yang vertikal atau berdiri. Dinding perut wanita di kulit, itu bisa saja sayatan di perutnya itu horizontal, melebar. Tetapi pada saat di rahim, dia bisa vertikal. Nah ini yang menentukan ini dokter. Nah memang yang ideal, itu biasanya sayatan yang bersifat horizontal, melebar. Baik di perut hingga ke dalam rahim. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Contohnya ketika bayinya letak melintang dan kemudian tangannya ke atas. Jadi tidak mungkin kita irisnya melebar atau horizontal. Tetap pada saat di dalam perut, di rahim, diirisnya vertikal. Tetapi ini kondisi teknis yang tidak perlu mams pahami secara detail. Ini tugasnya dokter. Yang penting biasanya mams cuma lihat di perut nih. Apakah diirisnya horizontal atau diirisnya vertikal, berdiri. Nah itu sekali lagi tergantung dokter yang mengerjakan dan tergantung kondisi medis pada saat itu. Waktunya mengkudu. Mending kuis dulu. Nah ini ada hadiahnya, jangan lupa ya. Pertanyaannya, berapa sih jarak aman antara kedua waktu sesar? Yang ideal lah, kurang lebih berapa tahun gitu loh. Tulis jawabannya di kolom komentar dan jangan juga lupa tulis akun Instagram kalian. Lapisan dinding perut ini kan nggak cuma kulit. Tetapi di dalam kulit ada namanya subkulit, subkutis. Kemudian ada otot, ada jaringan peritonium, ada jaringan fasia, ya kan? Baru sampai rahim. Jadi itu ada beberapa lapisan tuh. Nah ini pada saat melakukan operasi sesar, operasi pada dinding perut ya, contohnya sesar dalam hal ini, nanti setelah bayi keluar akan dijahit satu per satu. Jahit rahim, jahit lapisan di atas rahim, ya kan? Peritonium, jahit otot, jahit fasia, jahit subkutis, baru jahit kulit. Jadi itu ada beberapa lapis. Nah inilah kalau memangnya sesarnya keseringan, resiko jahit antara lapis demi lapis itu melengket, saling melengket mereka. Sehingga mempersulit operasi berikutnya. Makanya sesar yang berulang-ulang itu angka kesulitannya semakin meningkat. Jadi sebenarnya nambahnya itu cuma sedikit ya, karena kalau memangnya sesar, kita sesar 10 cm gitu ya, melebar begini. Itu kan pada saat sesar kedua, jaringan yang kita jahit itu, yang namanya jaringan ikat, itu harus dibuang. Jadi sedikit dibentuk kayak elips gitu loh. Jadi kita ambil berangkali sekitar 1-2 mili ke kiri, kita iris ke bawah, 1-2 mili ke kanan. Begitu pula atas-bawah, jadi kayak kelopak mata gitu, elips. Tujuannya apa? Supaya jaringan ikat atau jaringan yang dijahit yang dulu itu dibuang. Untuk jaringan baru itu dijahit supaya hasilnya menjadi lebih bagus lagi. Jadi memang ada penambahan sedikit, tetapi tidak banyak, biasanya cuma beberapa mili. Ya memang dengan teknik operasi sekarang yang makin meningkat, teknik pembiusan, dan obat-obatan anti perlengketan yang sudah semakin banyak, anti adesi ya, itu memang memungkinkan untuk melakukan tindakan operasi sesar dalam hal ini berulang-ulang kali. Walaupun sekali lagi, idealnya kalau kita bicara itu kurang lebih 3 kali sesar ini. Bisa lebih dari 4 kali, 3 kali bisa, bisa 4 kali, bahkan pasien saya pernah sampai 5 kali. Cuma memang angka resikonya semakin tinggi. Dan angka resiko ini membahayakan si ibu itu sendiri. Makanya biasanya dokter ketika sudah sesar yang kedua, atau sesar yang ketiga, dia mengedukasi pasiennya terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi kalau ibu itu hamil lagi, atau harus sesar yang keempat. Jadi itu prinsipnya. Jadi sebenarnya bukan sekarang ya, dari dulu resikonya sama. Cuma mungkin beberapa teknik pengobatan, teknik operasi, itu tadi ya, obat-obat anti perlengketan itu bisa membuat operasi berikutnya menjadi sedikit lebih aman, tapi tetap berbahaya. Oke Mams, itu tadi penjelasan tentang berapa kali sih sesar yang aman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke Mams yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.